Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat sore, selamat berhari minggu Ini kita minggu sore sudah menjelang maghrib Ini kedatangan anak-anak muda hebat Ini mereka ini adalah alumni-alumni sukma Sekolah untuk keterampilan masyarakat yang beberapa waktu yang lalu Tahun berapa ya? 2022 2022 mengadakan atau mengikuti pelatihan di sini Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Bekerja sana sama dengan Celeb Learning Institute Di bawah asuhan Kang Rijal Dididik mereka itu hari ini sudah bertransformasi lah Banyak ilmunya Ini saya dengar-dengar sudah banyak Ini ada Danur ya Denur Danur itu sudah ngebuka usaha Gitu Dengan Bapak Asuhnya Sudah punya usaha Kemudian ini Ismaya Sarjana pertaniannya sudah mau tamat Sudah tamat tinggal wisuda Gitu Dan ini juga sangat banyak inspirasinya lah Gitu Jadi banyak ilmu yang mungkin bisa nanti di Itu di Di Kasih tahu sama yang lain Ini Agil Agil ini dulu mahasiswa di sini Kemudian sekarang Bekerja di Jakarta Ini juga hebat Ini saya sering Lihat di Instagram atau di apa tuh? Instagram ya Dia nge-review buku ya? Iya Nge-review-review buku dan Luar biasa Saya faham Saya tahu dari cara komunikasinya bagus Pesannya disampainya bagus Dan mengena Nah Ini kalau ini Naura Naura itu Sering menjadi host saya Ini juga Hebat Karena Sering Bikin rekaya sama kanan Ada Kokis okra Segala macam Ada apa lagi ya? Ada roti-roti ya Karena di Sukuma itu Dulu Dilatih untuk Mulai dari hulu sampai hilir ya Dari mulai Ngolah tanam Ngolah tanah Milih benih Bagaimana cara Menyemai Terus merawat Kemudian memanen Dan mengolah Makanan Dari Tumbuh-tumbuhnya Kita tanam ya Ya Mereka Sudah bikin Ikatan alumni sekolah Untuk keterampilan masyarakat Di SKB tadi ya Oke Dan kesini Laporan Dan Berbagi ilmu Sama saya Jadi saya juga banyak Dapat ilmu nih Dari ini 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 udah Masarin Produk Saleh Dan lain sebagainya ya Alhamdulillah Ini sajaran pertanian Kamu kan Pertanian nih Kuliah di pertanian UNPAD Universitas Pajajaran Kamu ikut sekolah Untuk keterampilan masyarakat Di sini Apa sih yang kamu rasakan? Setelah ikut Sukma ya Iya pak Impressionnya apa? Banyak pak Sebenarnya Kalau harus didetailkan Satu-satu ya pak Tapi yang Pertama Yang Impressionnya Mengikuti Sukma Di sini Saya merasa terpanggil Karena ada Keterkaitan dengan Ilmu pertanian Iya betul Di jurusan Nyambung gak? Nyambung Ada nyambung Sambungnya Dimana Di Sukma juga Kita diajarkan Pengolahan pasca panennya Di Sukma Di Sukma ya Ada pengolahan pasca panen Setelah panen Gimana caranya Biar ini bisa diolah Dengan baik Bisa Dikonsumsi Tetapi Tetap Tidak Menghindarkan Manfaat di dalamnya Jadi organik Apa yang diajarkan Di jurusan saya itu Mengenai Teknik pertaniannya Lebih ke Proses pengolahan pasca panennya Pengolahan pasca panennya Makanya di sini Ada Komper Ke Sukma ini Mengikuti Sekolah Untuk Keterampilan Masyarakat Yang harapannya Kedepannya Setelah ada Kika ini Apa yang Mudah-mudahan Yang Ismaya dapatkan Di sekolah Untuk Keterampilan Masyarakat Tahun 2022 Dan juga ilmu Yang Sedikit banyaknya Ismaya dapatkan di jurusan Bisa lebih dikembangkan lagi Iya Pasca panen Iya Pasca panennya Pengolahan pasca panen Konsentrasinya ya Iya Pengolahan pasca panen Jadi Apa yang sudah ditanam Dipanen Kemudian bisa di Diolah Dan dikonsumsi Apa tuh Contohnya Contohnya Kalau Kalau di Sukma sendiri kan Itu lebih ke makanan Makanan Kayak tomat gitu ya Kalau tomat Dimana caranya Biar bisa Awet Awetkan Seperti itu Kalau dari jurusan Saya Itu bagaimana caranya Hasil pertanyaan itu Salah satunya Menjadi Obat Obat Wih keren ya tuh Menjadi obat Jadi bagaimana Kan di Sukma juga Diajar ini tuh Di Sukma juga ada ya Bagaimana Maser kefir Maser kefir Kan dikembangin juga tuh Bagaimana Misalnya kayak ini nih Daun Buah Apa Buah tin ini ya Daun buah tin Dijadikan tisen Kan dipelajarin juga Di Sukma Jadi bukan hanya Makanan Tapi juga Apa Minuman Obat Oh gitu Ketertarikan saya Kenapa Memang melalui Oh ini Sukma Sepertinya bisa Membuat saya Terus berkembang Dan itu terbukti Dan terbukti pak Terbukti Dan insya Allah Kedepannya Mudah-mudahan Bisa lebih Disebarluaskan lagi Dulu belum lulus kan Dulu belum lulus pak Mas Sekarang sudah lulus Alhamdulillah sudah lulus Bikin skripsi dong Bikin Apa skripsinya Skripsinya tentang Daun binahong Daun binahong Daun binahong itu Yang sering menjelar gitu kan Iya Ya ada di Kebun saya juga ada Di sebelah sana Binahong yang Ininya Merah kan Merah Apa tuh Gimana yang Daun binahong Skripsi ini Skripsi tentang daun binahong Sulyoh tinggi-tinggi Meneliti daun Tahu gak mau daun binahong Tahu pak Daun binahong Bisa untuk lalap juga Bisa Bisa untuk lalap Di gimana itu Daun binahong Skripsinya Kalau saya Skripsinya di ekstraksi Ekstraksi Untuk Untuk melihat Seberapa banyak Kandungan Flavonoid Yang ada di dalamnya Flavonoid Flavonoid itu Termasuk ke dalam Kandungan antioksidan Antioksidan Yang dimana Itu dibutuhkan oleh Kita Tubuh manusia Untuk apa itu Daun binahong Daun binahong Salah satunya Kalau untuk kehidupan Sehari-hari Bisa untuk mengobati Saryawan Saryawan Digamanain Digamanain Kalau Di rumah saya Karena memang Meneliti daun binahong Jadi Menyebarluaskan Ke Mama Keluarga Keluarga dulu Ini loh Ada daun binahong Yang mudah Ditanam Gitu Mudah Sekali Enggak perlu Tanah yang Seperti apa Yang penting Kita Rajin Menyiram Apalagi Kalau tanahnya Bagus Pupuk Pupuknya Organik Itu Kalau Tanahnya Sampai Bagus Itu Ismay Juga Pernah Membelinya Waktu Itu Ke Daerah Ke Yang Kelembang Itu Daunya Bisa Besar Sekarang Segini Beda Kalau Yang Ismay Tanam Cibatuh Cibatuh Karena Nutrisinya Kurang Untuk Saryawan Dagaimanain Kalau Biasanya Kalau Di rumah Nenek Direbus Daud Benda Hong Direbus Direbus Itu Sama Panci Biasa Direbus Kalau Ismay Ismay 5-6 Lembar Masuk Dimasuk Dimasuk Dari Murai Ini Atau Setelah Mendidih Dari Dari Dingin Sampai Dia Sampai Mendidih Airnya Panas Seriawn Nunggu Terbukti Apalagi Nenek Terbukti Setiap Setiap Kalau Dia Saryawan Itu Selalu Ismay Pengen Dibikinin Lancikan Langsung Minum Enggak pakai tambahan apa-apa Ini binahong Daun binahong yang sering kena saryawan Ambil daun binahong Rebus 5 lembar 5 lembar sampai 6 lembar Jadi 1 gelas Jadi setengah gelas diminum Saryawannya sembuh insya Allah Insya Allah sudah terbukti sama nenek sendiri Karena ini juga kan Diteliti masalahnya Kan ilmiah Jadi luar biasa kira-kira siapa dulu Yang nemuin ya Leluhur kita gitu Daun binahong bisa untuk saryawan Kan hebat Enggak perlu kuliah S1 pertanian 4 dulu Tapi katanya itu juga bisa untuk ini Gatel Gatel dikosokin Dikosokin langsung Tumbuk Terus dibalurin siang gatel Kalau enggak untuk luka juga Pak Luka luar Kalau ini kan ada kandungan airnya ya Binaong banyak kandungan airnya Itu bisa nanti buat luka Kering Oke Luar biasa nih yang belum punya daun binahong di rumahnya Tanam daun binahong karena sangat gampang Sangat gampang Dan multifungsi Bisa untuk lalap Bisa Bisa untuk obat saryawan Bisa untuk Minuman Minuman Bisa untuk obat gatel Bisa untuk luka Dan ini sudah diteliti Penelitnya ekskripsinya tentang Tentang daun binahong Dan Masyarakat kita itu Tradisi di kita sudah terbiasa Daun binahong itu ya Untuk apa lagi itu Dan untuk ini Penyembuhan Luka Pasca operasi Oh Kalau habis disesar itu Bagaimana yang ditempelin Atau diminum Atau di ini aja Ditumbuk Ditumbuk Nanti ditempel di situ Sampur apa-apa Sampai Kayak itu aja ya Kan hijau-hijau itu Tempelnya sampai kering Sampai ini keluar kan Airnya kan Iya Iya Berarti kalau kita kena Apa itu Luka Tempelnya itu bisa ya Bagus ya Mengandung apa itu Mengandung Karena ada Antioxidant Antioxidant Dan Antioxidant itu Banyak kan Macam-macamnya Ada mulai dari Flaponoin Flaponoin Tanin Saponin Seperti itu Nah Kandungan antioksidan Apa aja Ada taninnya Tanin Ada saponinnya Ada flaponoin Flaponoin Dan itu tuh Sebuah Keluarga dari Antioxidant Yang memang dibutuhkan Oleh tubuh manusia Tubuh kita Luar biasa Itu ya Hebat ya Daun binahong Baru daun binahong aja Tuhan udah Menyempurnakan Kehidupan kita Dari daun binahong Belum dari Belum dari yang lain-lain Kayak ini nih Daun Ini juga daun Buah tin tuh Kan Itu juga Banyak Ahsiatnya Saya tanam Belum dari daun Kelor Itu Iya gak Daun Kelor Tapi nanti itu Kita ceritain Yang jelas sekarang Daun binahong Nanti kita akan Kulik Apa itu Manfaat daun Kelor Kalau daun Kelor Dulu itu Katanya Untuk penangkal Jadi kalau ada orang Gak Ini Gak Apa Kalau ada orang Gak Bisa di Kadek Di itu Oleh golok Katanya Disabet aja Pake daun Kelor Sembuh Kalau ada orang Yang kesurupan Itu Daun Kelor Masukin ke air Diburak Hebat Jadi Nyambung ya Jadi kuliah Sama Yang disukme Itu Melengkapi Salah satunya Ini Kalau untuk Perempuan-perempuan Bisa untuk Menghaluskan kulit Oh gitu Oh Diga manain Kalau saya Bina Hong itu Oh Tuh Ingat Yang kulit-kulitnya Masih kasar Yang Setiap bulan Ke salon Habis Puluhan Ratusan Rebu Binah Hong Obatnya Diga manain Dan itu Masih Saya selalu Terapkan Berhari Sekali Seminggu Tiga kali Sampai hari ini Pake apa tuh Biasa aja Dipake apa Daun binahong Daun binahongnya Biasa Kalau saya Ditumbuk Nanti kan keluar Itu Air-airnya Air Enggak Masih ada Daun-daunnya Ijo-ijo itu Jadi Ini Maskernya Ya sama dengan Yang luka itu Tadi ya Cuman ini Emang disampai Tempelin Disini Di oleskan Di oleskan Di oleskan Di oleskan Di oleskan Sampai kering Sampai kering Dibilas Kinslong Harus konsisten Oh harus berapa Minggu sekali Kalau saya Biasanya Seminggu dua kali Seminggu dua kali Tinggal ambil di kebun Apa namanya itu Skincare Masuk gak itu Skincare Masuknya Perawatan kulit Tinggal ambil di kebun Rumahnya mungkin Langsung bisa Diterapkan Jadi masker Oke Oke The power of binahong Yang belum tahu Tohon binahong Seperti apa Nanti bisa Lihat ke kebun saya Tapi sekarang Udah gelap Pokoknya daun binahong itu Adalah di sekitar kita Karena itu tanaman Yang sudah Merakyat di kita ya Tahu kan binahong Pernah lihat tanamannya Kamu tahu gil Apalagi ini Udah penelitian Kamu tahu deh Nur Ada Jadi Buat Masyarakat Indonesia Masyarakat yang Pengen Memanfaatkan Tumbuh-tumbuhan Untuk Perawatan Untuk pengobatan Itu bisa nanam Daun Bukan daun Pohon ya Tumbuhan Tumbuhan binahong Itu binahong itu Bahasa latinnya apa tuh Andredera Cordifolia Tens tenis Apa tuh Ya bahasa latin Apa 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 Andredera Andredera Cordifolia Cordifolia Tens tenis Tens tenis Alias binahong Tapi enakin The power of binahong Oke Kita akan ketemu Di seri Pembicaraan berikutnya Nanti kita akan Praktek bikin Masker Dari daun binahong Obat dari daun binahong Nanti selanjutnya Mungkin yang lain-lain Karena kita banyak sekali Yang bisa Dilakukan dari Alam sekitar kita Tidak ada Kesiasaan dalam Penciptaan Tuhan yang maiz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati